Sebelum kita membuat akun Gmail, yang harus kita persiapkan adalah sebuah aplikasi catatan. Untuk aplikasi tersebut nanti kita gunakan untuk menyimpan akun Google kita atau akun Gmail kita yang sudah kita bikin. Sedangkan untuk aplikasi catatan tersebut, kita bebas menggunakan aplikasi apa saja yang penting bisa kita gunakan untuk menyimpan atau menuliskan akun-akun Gmail yang sudah kita buat nantinya. Untuk lebih jelasnya, mari simak saja tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat akun Gmail atau akun Google tanpa menggunakan verifikasi nomor HP kita. Dan tentunya nanti kita tidak akan terkena limit. Dalam membuat akun Gmail nanti, kita memulainya jangan menggunakan aplikasi browser apapun. Karena jika kita menggunakan aplikasi browser, biasanya kita akan terkena limit dan diwajibkan untuk verifikasi nomor HP. Sedangkan untuk hal yang harus kita persiapkan, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu aplikasi catatan yang nanti kita akan gunakan untuk mencatat akun-akun yang kita bikin. Di sini kita bebas menggunakan aplikasi apa saja yang penting bisa kita gunakan untuk mencatat atau menyimpan akun-akun yang kita bikin nanti. Untuk bisa membuat akun Gmail atau akun Google tanpa verifikasi nomor HP, kita harus gunakan perangkat HP Android. Pada perangkat HP Android kita, kita buka saja menu setelan atau menu pengaturan. Kemudian setelah kita membuka menu setelan atau pengaturan, kita pilih menu akun dan sinkron. Yang berikutnya, setelah kita memilih akun dan sinkron, kita pilih menu tambahkan akun. Setelah kita memilih menu tambahkan akun, untuk langkah berikutnya, kita pilih bagian Google. Jika kita diminta untuk verifikasi kunci layar di sini, kita tinggal masukkan kunci layar perangkat HP Android kita. Maka yang berikutnya, kita akan masuk ke halaman login akun Google. Pada halaman login akun Google, di sini kita pilih menu buat akun. Setelah muncul dua opsi, di sini kita pilih saja opsi untuk penggunaan pribadi saya. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal isikan saja nama depan, nama belakang, dan kita klik tombol selanjutnya. Kemudian pada bagian informasi dasar di sini, kita tinggal tentukan saja untuk tanggal lahirnya. Pada bagian ini, kita perlu perhatikan, untuk tanggal lahir, kita harus menggunakan tanggal lahir yang usianya sudah 18 tahun ke atas. Agar nanti, untuk akun kita nanti tidak akan ada pembatasan usia atau bisa jadi di non-aktifkan. Kemudian setelah kita menentukan tanggal lahir, di bawahnya ada jenner. Di sini kita tinggal tentukan saja untuk jennernya. Jika sudah, untuk melanjutkan, kita tinggal klik saja tombol selanjutnya. Pada halaman pilih cara login di sini, kita tinggal tuliskan saja untuk alamat email yang kita inginkan. Sebagai contoh, di sini saya akan tuliskan untuk alamat email yang akan kita bikin. Jika alamat email yang kita tuliskan sudah dibikin oleh orang lain, maka biasanya kita akan memperoleh notif seperti ini. Di sini ada keterangan, nama pengguna tersebut telah digunakan. Coba yang lain. Kita bisa menggunakan untuk penyaranan yang tersedia di bawahnya. Biasanya ada penyaranan yang bisa kita gunakan untuk membuat alamat emailnya. Setelah kita menentukan atau menuliskan alamat email yang akan kita bikin, kita tinggal klik tombol selanjutnya. Dan yang berikutnya, pada halaman buat Sandi yang rumit di sini, kita tinggal tuliskan saja Sandi yang akan kita gunakan login pada akun tersebut. Setelah kita menuliskan kata Sandi, untuk melanjutkan kita tinggal klik saja tombol selanjutnya. Dan yang berikutnya, pada halaman tinjau info akun Anda di sini, kita tinggal klik selanjutnya. Kemudian ada persetujuan, kita klik setujui. Dan kita selesaikan semua step by step-nya. Maka akun Google sudah berhasil kita bikin tanpa menggunakan verifikasi nomor HP. Kemudian yang berikutnya, jika kita ingin membuat akun banyak atau lebih dari satu tanpa terkena limit, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk langkah pertama, kita buka saja aplikasi catatan. Namun jika kalian ingin mencatatnya pada kertas juga bisa, kalian tinggal catat untuk alamat email yang barusan kita bikin tadi. Di sini saya akan simpan dan saya akan catat pada aplikasi catatan di perangkat HP Android saya. Untuk hal yang perlu kita catat adalah yang pertama, alamat email. Di sini bagian ini, kita tuliskan email, titik 2, kita masukkan untuk alamat email yang tadi kita bikin. Selain alamat email, tentunya kita juga harus menyimpan untuk sandi yang tadi kita bikin. Kita tuliskan saja sandi, kemudian kita beri titik 2 dan kita tuliskan sandi yang tadi kita bikin. Setelah kita menyimpan untuk alamat email yang barusan kita buat, untuk langkah berikutnya, kita buka kembali untuk menu setelan pada perangkat HP Android kita. Kemudian setelah kita memilih menu setelan seperti tadi, kita pilih menu akun dan sinkron. Setelah kita masuk ke menu akun dan sinkron, untuk langkah berikutnya, kita pilih Google. Maka yang berikutnya akan menampilkan akun-akun Google kita atau akun Gmail kita yang dilodin pada perangkat HP Android kita. Pada tahap ini, kita pilih saja untuk email atau akun yang barusan kita buat tadi. Kita klik saja atau kita pilih. Kemudian setelah kita memilih untuk alamat email tadi atau akun tadi, kita cari menu lainnya dan kita pilih icon lainnya. Untuk menunya ada di bawah, titik 3. Kita klik saja untuk ikonnya. Kemudian setelah kita memilih icon lainnya, biasanya akan muncul dua opsi. Pada opsi ini, kita pilih saja hapus akun. Untuk hapus akun ini adalah menghapus akun dari perangkat HP Android kita. Bukan menghapus akun secara permanen, namun menghapus akun dari perangkat HP Android kita. Setelah kita memilih menu hapus akun, disini kita tinggal konfirmasi, kita klik saja tombol hapus akun. Maka untuk akun yang barusan kita buat, sudah tidak disinkron pada perangkat HP Android kita. Setelah kita menghapus akun dari perangkat HP Android kita, untuk langkah berikutnya, kita klik icon panah yang berada di bagian kiri atas. Maka kita akan dikembalikan ke halaman akun dan sinkron. Pada bagian ini, kita pilih tambahkan akun. Kemudian setelah kita memilih tambahkan akun, disini kita tinggal pilih saja untuk Google. Seperti tadi, kita verifikasi kunci layar kita. Maka yang berikutnya, kita akan diarahkan ke halaman login akun Google. Disini kita pilih lagi buat akun. Dan yang berikutnya, disini kita tinggal lakukan langkah-langkah seperti yang tadi kita lakukan. Kita buat akun, kemudian kita simpan pada aplikasi catatan. Kemudian kita hapus akun tersebut dari perangkat HP Android kita dan lakukan langkah sesuai dengan jumlah kebutuhan kita atau keinginan kita. Demikianlah tutorial cara membuat akun Gmail tanpa menggunakan verifikasi nomor HP. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.